Pemirsa Gubernur Jambil Haris menghadiri acara Tabrik Akbar yang diadakan Majelis Pencerama Indonesia Provinsi Jambi dalam rangkaian memperingati Israt Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan para kaum duafa berlangsung di Masjid Muhammad Cengho, Kota Jambi. Gubernur Jambil Haris sangat mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Sosok gubernur yang peduli terhadap nilai-nilai keagamaan inilah yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Acara Tabrik Akbar dalam rangka memperingati Israt Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah tahun 2024 dihadiri langsung Gubernur Jambil Haris sebagai ajang silaturahim bersama para ustad yang tergabung dalam Majelis Pencerama Indonesia Provinsi Jambi beserta ibu-ibu Majelis Taklim bertempat di Masjid Muhammad Cengho, Kota Jambi, Jumat 25 Januari sore. Mengawali sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dan bangga melihat semangat antusias warga masyarakat untuk hadir mendengarkan tausia tentang hikmah Israt Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. Melalui Tabrik Akbar yang luar biasa ini, Al-Haris mendoakan ibu-ibu Majelis Taklim agar senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Usai sambutan, Gubernur Al-Haris memberikan santunan untuk anak yatim sebanyak 30 orang, kemudian bantuan sempako kepada para kaum duafa sebanyak 40 orang yang terdiri dari anggota Majelis Taklim Pinaan MPI Provinsi Jambi. Tak hanya itu, sebagai bentuk perhatian penuh kepada MPI Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris juga akan memberikan baju seragam kepada seluruh ibu-ibu Majelis Taklim. Diharapkan bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat bagi para penerima. Ya, saya hadir di sini dalam meraka memenuhi undangan daripada Majelis Pencerama Indonesia. Di mana di sini hadir para ibu-ibu dari Pak Tumis Kalim di Jambi ini, juga ada rumah tinggi dari luar kota Jambi, dari Seberang, juga dari Ibu-ibu Padang, juga ada yang ada saya. Nah, intinya adalah, saya melihat bahwa semangat ibu-ibu hadir di Pak Tumis Kalim di Jambi. Yang akan besar, seperti dia punya ilmu agama, punya alat yang baik, etika yang baik, ini kita harapkan. Maka, kunci dari kita adalah, Ibu-ibu harus sehat, harus semangat, karena dia tumpuan dalam diri anak-anak. Terima kasih telah menonton!